Halo teman-teman, saat ini sedang masak 9 kg kentang untuk menu hajatan ini sambal goreng kentang dengan 1 kg krece resep desa dengan koki desa budenah yang akan masak enak banget, selamat mengikuti nah ini karena kita mau masak kentang, 9 kg kentang yang sudah dipotong-potong lalu digoreng ini 10 papan petai, 1 kg krece nah bumbunya adalah, ini Lek sedang bikin bumbu ini subuh, sudah mulai rame, ini hari kedua ini bumbu sambal goreng kreca nya, Lek jadi bawang putihnya berapa? rapat 1 per 4 bawang putih, terus nanti apa lagi bumbunya? bawang merah bawang merahnya berapa nanti? rapat rapat juga kemiri, saon nanti bawang merahnya rapat, kemiri, 1 on terus? terus gula gula moto moto, terus saksam salam laos salam laos sama lombok cabenya kemarin ada setengah kilo kali ya ini cabenya sudah direbus udah direbus kemarin nah setengah kilo caben diiris-iris selalu direbus jadi kita langsung lihat proses masaknya ya ayam goreng, eh salah sambal goreng kentang edisi hajatan rame kan seru selamat mengikuti ini cabenya setelah direbus diulep siap masak ini cara bikin kompornya ini batu-bata yang disusun seperti ini batu-bata disusun keliling nah ini disusun-susun membentuk segi empat yang depannya dibolongin disisain lubangnya kayunya sudah nyala siap masak ini setelah minyaknya panas bawang putih bawang merah kemiri ebi ebi yang sudah diulep halus dan salam lengkuas udah itu aja ya budih dioseng sampai harum ini cara bikin sambal goreng kentang untuk hajatan lalu selah harum dimasukkan cabai yang sudah direbus dan diulep direbus itu ya fungsinya supaya selain sedep gak sengak nanti warna kentangnya jadi merah cantik ini kita masak kentang 9 kg kentang nah setengah harum dimasukkan tembaru ya saya besok semua dibuat masukkan 1 kg krece 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 itu terbuat dari kulit sapi ini yang bagus ya yang bulat-bulat ini yang lumayan yang harganya sekilohnya tadi siang itu saya beli di pasar gondang Rp 55.000 katanya yang paling mahal disini dan paling enak setelah krecenya dimasukkan diaduk-aduk nah ini kalau mau lebaran sebentar lagi lebaran teman-teman mau bikin sambil goreng krece resep ini bisa dipakai ya resep asli tampung koki-nya koki sudah sepuh jadi masaknya sedap nah ini nilainya sholat dulu nah setelah dimasukkan dan diaduk ditambahkan garam setengah sendok makan dua kali tambah seperempat jadi satu seperempat sendok makan garam ini saya sambil merekam berlinang air mata karena kena asep karena belum biasa kalau bocetnya yang masak santai aja itu gak ada air matanya yang bodih gak udah biasa saya berlinang air mata kayak abis dipukulin suami 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 siapa ya suaminya salah mati suami orang yang galak suami saya emang enggak nah sudah diaduk-aduk apalagi bumbunya mbak Ode mati mati lam apa mati itunya enggak ya kirain geninnya mati kirain matinya mati enggak diaduk selain berulai air mata sampai umbelen maaf keluar ingus kayak nangis ini nangis yang sangat sangat nangis kayak dia apa ditinggal pacaran bocone iya katanya nangis kayak ditinggal pacaran bocone tinggal yang tinggal yang nangis nangis terus rasanya kayak apa mbak Ode kalau ditinggal yang bocone sakit hati sakit hati kata mbak Ode tembusnya sampai ke tembusnya sampai ke punggung dari depan sakitnya sampai nembus nembus ke nembus ke belakang sendel bolong sakit sakit gimana lagi dia pengen lagi mbak deh kumbunya diaduk dulu biar mateng kreceknya masih satu gelas air supaya tidak kering di bawah karena santennya masih diperes santennya terlambat tapi kalau teman-teman pakai santen bisa langsung masukin santennya siap siap mbak biar manis maknyus buat apa budeh ya 10 batang 12 papan petai ternyata setelah kreceknya empuk tau nyampo tuh udah kenil-kenil di kursetnya dan sudah menciut lalu ditambahkan nah kurang lebih setengah liter santen kira-kira seliteran ya oh iya kira-kira plus dengan airnya tadi total seliter santen ya kalau ada santen langsung santen tadi karena santennya terlambat dikasih air dulu tambahin lagi berarti kurang lebih 600 mili air itu setengah liter ada ya mbak oh berarti satu setengah gayung satu setengah gayung santen atau satu setengah liter air biasanya satu gayung itu isinya satu liter ditambahkan kurang lebih itu dua tambah lagi santennya berarti dua liter nih santennya 200 mili air oh ini sambal goreng kering ya itu tadi gulanya kurang lebih ada seperempat gak boleh gak ada kurang lebih satu setengah gula merah dimasukkan lalu dibiarkan mendidih sampai menul menul baunya harum gak pakai doang jeruk ya mbak enggak ya cuma salam sama lengkuas ya sudah mulai mendidih kecil lalu lalu biar mendidih dulu di cek dulu biar merdok biar empuk dulu ini barusan ditambahin lagi gula merah dua guletan jadi kira-kira kita pakai gula merah super empat lalu sasa belum micin ya nah lalu ini mau ditambahin budi apa tuh budi micin berat satu sendok makan micin diaduk lagi sampai ini pokoknya intinya kalau kreceknya belum empuk kentangnya jangan dimasukin dulu petai petai setelah dicobain dan ternyata sudah empuk belum berarti kita rebus lagi biar sampai empuk baru nanti kentangnya dimasukin kalau yang tidak suka MSG bisa diganti dengan kaldu bubuk kalau dipakai kaldu bubuk berarti garamnya dikurangin dikira-kira aja karena kaldu bubuk sudah mengandung rasa asin nah ini setelah empuk semua tentang gorengnya dimasukin diaduk lagi sampai nyemek nyemek ini sambal goreng kentang kering diaduk sampai mateng dicobain bu deh coba bu deh cobain udah pas belum udah udah enak cobain mantap mantap maknyus joss gandos nah ini lah teman-teman sambal goreng kentangnya sudah mateng selamat menikmati sampai ketemu lagi di menu hajatan lainnya berikutnya akan saya upload setiap hari menu hajatan untuk ruahan menjelang bulan puasa dan kekahan salam kuliner maknyus sampai selamat di to 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 Terima kasih.